Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali melanjutkan penggeledahannya di kantor Pemkot Ambon. Penggeledahan hari kedua ini berlangsung di kantor Dinas PU Kota Ambon, Rabu 18 Mei 2022. Empat mobil yang ditumpangi tim KPK yang merapat di kantor PU itu dikawal ketat aparat BRIMOB bersenjata lengkap. Dalam penggeledahan itu, tim KPK berhasil mengamankan sejumlah berkas penting yang diisi dalam tiga koper. Penggeledahan berlangsung selama delapan jam. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi wali kota Ambon, Risad Lohana Pesi yang saat ini sedang ditahan di KPK di Jakarta. Dalam penggeledahan hari kedua ini, selain menggeledah kantor PU, tim KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Dinas Wali Kota Ambon guna mencari dokumen-dokumen penting lainnya. Dari Ambon, Edi Latukonsina melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.